Apa hukumnya orang mengambil hak orang lain mengambil tanah tulis abitnya mengambil tanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana menyikapi orang tua saya yang ingin saya kerja tapi saya ingin nikah Bapak, Ibu yang tidak mengizinkan anakmu nikah, anakmu buat dosa, mako sadu dosanya kalian yang menanggung Ustaz Soma, ya anak saya Pak Ustaz minta nikah, nikah kan ke Ciembung Tapi saya mau anak saya ini punya kepribadian dulu, rumah pribadi, mobil pribadi Anak Ibu pacaran, ya Pak Ustaz setiap malam ahad malam minggunya jalan-jalan pakai motor pekan baru Betul Pak Ustaz, dosanya ibu yang menanggung Oh enggak Pak Ustaz, cuma makan mie ayam Ambo anak Ambo tanya, jangan kan anak Ambo Anak Ustaz Al-Nob patah Ambo tanya, tanya Ustaz Al-Nob patah waktu kami naik otob sama Ambo tanya, Abduh, ini oh nikah Abduh, biar kami pinangkan Abduh itu baru kelas 1 SD Kalau bapak sama ibu kebetulan mampu pakai subsidi silam Tapi paling tidak kalian selesai dululah S1 Berusaha Iyakunu fukara Kalau nyemiskin, susah Yuhnihimullah Allah akan memberikan rezeki Tapi awak pacayo kepada Ar-Razak Ar-Razak, Ar-Razak Itu tertulis Ar-Razak Kalau aduh jamaah aku nak pacayo Rasaki kau dari Allah Abuang asma'ul husna Ar-Razak Beko walicet warna hitam Itu tui Kita nyurang, mengair hitam ni kau Kami nak pacayo Allah membagi Rasaki Orang yang paling yakin kepada Allah Adalah orang Minangkabau Sebab apa? Ini tawang meninggakan kampung alamat Tapi ini sukses di negara orang Ambo 8 jam Dari Pekambadu ke Jakarta Dari Jakarta ke Makassar Dari Makassar tawang ke Sorong Sampai di Papua Begitu mendarat pesawat Ambo Buka pintu Ustadz Ambo orang payah kumpul Sampai Ambo ke Raja Ampe Sampai Ambo ke Fak-Fak Fak-Fak itu bukan bahasa Inggris Parayut Sampai di Fak-Fak Ambo tanyolah Orang Fak-Fak Banyak Banyak orang kampung Ustadz Somad disini Ada orang Batak Ada orang Mandeling Dan itu orang bertanya Oh orang Minang ada disini Pak Kalau itu tidak usah tanya lagi Pak Ustadz Saking banyaknya orang awal Ada di bawahnya ke situ Tidak ada di bawah Ampe Sesudahnya Baniaga Sukses Ampe di bawahnya ke kampungnya Di buiknya Mas Haji di kampungnya Di buiknya pesantren Jadi kalau ada orang yang ragu tentang Rasaki Balajalah ke orang Minang Kabau Betul ke Cik Ambo kau? Betul Tapi Ibu yang dihuliakan Allah SWT Iku tahu siyah Iku bukan untuk anak-anak muda Tapi untuk gaibnya Bagaimana kalau kita mencintai wanita yang sudah punya suami? Hukum berlaku pada perbuatan yang sifatnya pilihan Saya ulang sekali lagi Hukum berlaku pada perbuatan yang sifatnya pilihan Contoh Di depan saya ada dua Air zam-zam dengan khamar Saya punya pilihan Saya bisa milik air zam-zam Tapi saya dengan penuh kesadaran memilih khamar Haram? Kenapa? Karena saya punya pilihan Masjid Diskotik Ada pilihan atau tidak? Ada pilihan Mestinya saya ke masjid Saya pilihkan langkah kaki saya ke tempat arah Saya ulang sekali lagi Hukum berlaku pada perbuatan yang ada pilihan Sekarang saya tanya Apakah mencintai itu pilihan? Tidak Kita tak bisa menipaksa untuk mencintai Atau tidak mencintai Kalaulah cinta itu pilihan Maka tak tergila-gilalah Layla Majnun Kais tidak akan tergila kepada Layla Walaupun bapaknya tak setuju Maka tak bisa inggup mengatakan Memaksa ke anak ibu Kok jangan jatuh sama cinta sama dia? Karena cinta bukan pilihan Jadi kalau ada orang Jatuh cinta sama bini orang Dia berusaha untuk melawan Dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara Pergilah ke masjid Al-Falaf Minta di Rukyah Supaya kalau ada jin-jin yang mengganggu dia Kalau dia belum menikah Segeralah menikah Supaya hilang Fokus dia ke bini orang tadi Kalau dia sudah punya istri Berusahalah lebih mesra lagi dengan istrinya Supaya itu tidak mendak Insya Allah Mudah-mudahan diselamatkan Allah SWT Ini ujian juga Ada orang di uji dengan sakit Ada di uji dengan ekonomi duit Ini badan sehat Duit ada Jatuh cinta sama bini orang Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT Bukan berarti saya Diselamatkan Allah SWT Iya Ustaz enaklah mau ngomong gitu Ustaz kan Ustaz tadi goda setan Saya di goda setan juga Oh Jadi kalau Ustaz itu di goda setan juga Goda setan juga Setan yang menggodanya Ustaz juga Setan yang dikirim untuk menggoda saya ini Ustaz juga Lulusan dari Mesir juga Langsung belajar ke Piraun Itu maka dimana-mana selalu saya minta Kita saling mendoakan Supaya hati kita istiqoh Istiqoh mah Jangan tengok FB-nya Jangan tengok IG-nya Jangan masuk grupnya Jangan Ibu Balik dari sini Periksa handphone orang ini Dia tak Cacap Siap move Dalam hadis disebut As-sukutu alamatur ridha Diam tanda setuju Ada istilah di masyarakat Mulut orang tua ini asin Apa yang disumpahnya terkabul Apakah berlaku Sumpah orang tua Posisinya dalam keadaan salah Berdebat dengan anaknya Anaknya ingin membenarkan Tapi malah disumpahnya Kusumpah kau jadi monyet Apakah terkabul doa orang tua Kalau niat anaknya itu baik Amar ma'ruf nahi mungkar Caranya baik Maka tak dikabulkan Allah Karena Allah hanya mengabulkan Yang baik-baik saja Kalaupun dikabulkan Allah Ada hikmah dibaliknya Itu dia Kalaupun dikabulkan Allah Dibaliknya ada Ada hikmah Mana contohnya Pak Ustaz Cakap orang tua tak baik Dikabulkan Allah Ada laki-laki namanya Juraij Siapa namanya? Juraij ini kerjanya beribadah saja Makanan diantar Pakaian diantar Tak pernah dia keluar Datang emaknya memanggil Ya Juraij Dia diam tak menyaun Ya Juraij Dia diam tak menyaun Panggil ketiga kali Ya Juraij Dia diam tak menyaun Apa kata maknya? Allahumma la tumidhu Hatta turihi Wujuhal mumisat Jangan matikan Juraij Sebelum biji matanya Menengok wanita Tuna Susila Kira-kira cakapnya ini Baik apa tak baik? Jangan matikan Juraij Sebelum biji matanya Menengok wanita Tuna Susila Menengok wanita Tuna Susila Mana baik? Dikabulkan Allah atau tidak? Kabulkan Datanglah perempuan hamil Siapa yang menghamili kamu? Kata dia yang menghamili Aku Juraij Tapi sebetulnya ada hikmah Di balik itu Allah mau kasih tahu Bahwa orang berbakti pada orang tua Ahli ibadah Doanya tetap makbul Begitu anak itu lahir Ditusuk Juraij Siapa bapakmu? Anak itu menjawab Ra'il ghanam Ra'il ghanam Bapak saya pengembala kambing Selamat dia Tapi tetap juga terkabul doa Jadi Tidak mungkin Allah mengabulkan yang buruk Kalaupun terkabul Ada hikmah Ibu Jangan cakapkan yang buruk-buruk ke anak Jangan manggil anak Eh anak hantu Untung anak itu tak pandai menjawab Kalau dia pandai Ya mama hantu Panggillah dia yang baik-baik Eh pengapal Qur'an Eh anak soleh Eh penghuni surga Itu adalah doa Panggilan adalah doa Apa hukumnya orang mengambil hak orang lain Mengambil tanah Kulisabinya Mengambil tanah Siana menggeser Mengalih pancang Tanah Kok pancang batas tanah Lah ditetapkan oleh BPN Tetangga RT RW Kades Kadus RT Sadonya lah Pak Camat Malam-malam digesernya Lalu kemudian apa kata Allah Sejengkalnya geser Tuhiqa Maka ini akan dililit Beko di kubunya Sabai Arabin Tujuh lapih tanah Di atasnya digesernya Sejengkal Tujuh lapih tanah Ke bawah Madili leher Ambo Nggak ada menggeser Sejengkal Jadi barah Dua meter Nah siap Siap lah Makonyo Mau Kukubu Orang mati Indah Pakai meteran Ambo baru tahu Wakatuh Terlalu capek Mana Datang ke pemakaman Aduh ketua Mas Haji Meninggal di jalan Anda boleh sabi Namanya Menjago Kedek etik Jurnalistik Pak Ini Ketua Masjid yang Ninggal di sini kan Iya Mana Kau orang udah pulang Ustadz terlalu cepat datang Ambo terlalu capek Datang Adolah Bambu Bambu panjang Kamu tanya Kok bambu Untuk apa Untuk mengukur Rupanya mengukur Panjang orang mati Itu nggak pakai meteran Pakai bambu Mengapa pakai bambu Pak Supaya Beko Kalau kubunya Kau menyempit Nggak disalahkan Tukang gali kubu Sebab kalau pakai meteran Dikhawatirkan Orang itu salah hukum Tapi kalau Kenapa Kuburnya sempit Kau Pak Buluh kau Nggak mungkin Memendek Jadi Rupanya Selalu Kejadian Ikut tanah kau Lagi gali Sebelum jenazah itu datang Nggak sabarnya Ingin memencet Pajar kau Masuk lah Masuk 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 Jangan sampai digali Orang 180 Sampai jenazah awak Tinggal 80 Sampai jenazah awak tinggal 80 Saya lah Jara-jara apa Menggeser Sempadan tanah Sedangkan orang tersebut Telah meninggal dunia Dan ahli warisnya Tak ada penyelesaian Kumpul Basamu Selesaikan Ika Sebab Ika akan Membarekkan Inyo Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang Mati syahid Agak cik amaknya Oh Engkau mati syahid Agak cik nabi Alun tentu Sebab mungkin Ido Anyu Adu Anyayu Makan Harat Orang Maka Orang mati syahid Sekalipun Kalau Zolim Makan Harat Orang Mesti Dipulangkan Dikembalikan Fama Ya'mal Mizkala Zarratin Syarran Yara Sebesar biji Sawi Akan dipandang Ditunjukkan Di mukumat Tua Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bolehkah ada geng kurban dibagikan kepada panitia kurban sebagai tanda terima kasih Namanya relawan Rela tak mendapat hewan kurban Itu arti relawan Jadi artinya relawan-relawan ini ditanamkan dulu bahwa kalian ini adalah relawan Kalian ini dapat pahala Tapi tukang jagal Dengan tukang kulit Itu mesti dikasih upah Wajib Dari Biaya operasional Tanya dia balik-balik Pak tukang potong Oh biasa satu kepala berapa dapat Oh gak usah lah Pak Gak usah Kami tak mau gak usah-nggak usah Nanti pas dapat naik Bisa orang dikatas Nah biasa 50 ribu Pak Ini ada 10 ekor Berarti 500 Ibu kasih ya Ada pun relawan ini kasih tau Ini masyarakat kita nih banyak Kita udah dihitung-hitung mungkin nanti kalian dapatnya cuma setengah kilo Kalau gitu kami undurkan diri aja Kalau perlu digaji Gaji Tak perlu banyak 10 orang tapi kerja Jelas kerjanya Dikasih dari biaya operasional Tapi kalau dia meminta Wajib ada Itu berarti bukan hadiah Itu upah Kesimpulannya Daging kurban sebagai hadiah Boleh Daging kurban sebagai upah Harap Ini dua kupon Karena kau tukang potong Tak boleh Ini kepalanya Karena kau tukang potong Tak boleh Maka dikasih dia dari uang Dari biaya operasional Yang sudah-sudah Apa boleh buat Taubat nasuhah Diampunkan Allah Jika istri berpuasa Sementara suami tak puasa Bolehkah dia menghidangkan minum suami Kalau suaminya indah puasa Dik sakit Maka boleh dia menghidangkan minum suami Karena Orang nan sakit dan musafir Boleh tidak puasa diganti di hari yang lain Kebetulan suaminya musafir Dia sama-sama perjalanan jauh Dikidangkannya minuman Boleh Dalilnya Suami sakit Tidak sehat Suami Musafir Tidak Terus kenapa dia tak puasa Memang tidak puasa dari dulu Siapa diantara kamu melihat kemungkaran Roba dengan tangan Lapor ke wali Isteri yang suaminya tak puasa-puasa Padahal tidak ada uzur Maka melapor ke wali Wali perempuan ada enam Ayah Datuk Abang Adik Abang ayah Adik ayah Dari pihak laki-laki Ditambah lagi orang awak Adukannya ke nenek mama Labuan dukan ke nenek mama Nenek mama Nenek mama itu pun Tidak lu puasa Minang kabau Tidak mungkin Tidak puasa Sebab Minang kabau Adalah islam Minang kabau Tanpa islam Hilang minangnya Tinggal kabau Adat basadi syarak Syarak basandi Kitabullah Oleh sebab itu Maka Jangan mentang-mentang suami Tapi katanya wajib taat kepada suami Ambilkan air putih saya Saya mau minum Taat kepada suami yang taat kepada Allah Ada pun suami hantu fir'aun jajal kau Tidak ada ketaatan kepada makhluk Kalau menyebabkan maksiat kepada khali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu jaleh Bunyi tak jaleh Banyak laki-laki sekarang Mengeksploitasi perempuan Banyak pula perempuan mau dibodoh-bodohi laki-laki Perempuan mesti tahu Mana batasan-batasan Alhamdulillah Awak masih ada pengajian di masjid Dan ada tanya-jawab Nanda tahu dia gitu Nanda susah itu Nanda mau tahu Nah itu nanda bahaya Saya punya adik Wanita Mengalami pelecehan Dilakukan oleh abang ipar Dalam situasi seperti ini Kami memutus selatu ragim Dengan ipar itu Dan saudara kandung saya Tahu haram hukumnya Mengutus selatu ragim Tapi tak bisa memaafkan dia Saya langsung depresi dan trauma Boleh saya minta Solusinya Pak Ustaz Orang yang melakukan pelecehan seksual ini Kan ipar Kau putus selatu ragim dengan dia Adikmu ikut sekali Berarti kau rugi dua kali Udah adik kau dilecehkannya Sekarang kakak ipar kau pula selatu ragim Jadi cocoknya bagaimana Laporkan dia ini ke polisi Kasus pelecehan seksual Yang paling berat di penjara itu Bukan pecanu narkoba Bukan pembunuh Kalau masuk penjara Karena membunuh segan orang Tapi kalau kena pelecehan seksual Habis barang itu jadi asbah Rokok polisi saya cucu Jadi jangan kau putus selatu ragim Kau kuatkan mental kakakmu Kak laki kau ini setan kak Jadi kita serahkan dia ke polisi Adikmu kau jaga Bangkitkan semangatnya Kakakmu kau jaga Si kriminal ini masukkan dia ke penjara Sekolahkan dia dulu Nanti setelah keluar kalau dia tobat Mau kakak kau menerima Lanjut Kalau kakak kau tak mau Aku tak mau dengan penjahat Sedang adikku kandung pula diginikannya Aku tak mau Abadi jaga anak-anaknya Nah ini Ini jangan diputus selatu ragim Lugi dua kali Bagaimana cara menghadapi suami yang sibuk main handphone Kayaknya lebih mentingin HP daripada anak istrinya Jangan dibuang handphonenya Perempuan ini punya lima hak terhadap bapak-bapak Walaupun adik-adik belum menikah Ini banyak mahasiswi Mahasiswa undri Queen Walaupun kalian belum menikah Istri kalian punya lima hak Yang pertama Makan Ibu lah makan Sahur tadi Nangka dua Pakaian Wajib kalian kasih pakaian Yang ketiga Tempat tinggal Wajib Suami ngasih tempat tinggal Yang keampe Pendidikan Suami wajib mendidik istri Mengajarnya solat Kuasa Mengaji Maka bawanya ke pengajian Bulan kuasa Ada kultum Baada isyak Ke tarawih Bawanya ke masaji Nangka lima Perhatian Agihnya perhatian Jadi Handphone ini Mesti ada jamnya Kalau tidak pakai jam Maka habislah Waktu kita dihabiskan oleh handphone Ada waktunya Jangan sampai habis Anak tak dapat perhatian Isteri tak dapat perhatian Isteri kalau tidak diperhatikan suami Dia akan mencari perhatian suami orang lain Akhirnya Isteri bersolek Untuk laki orang Bukan untuk lakinya Jara-jaranya tidak diperhatikan Jadi saya pesankan kepada seluruh suami-suami Maka perhatikanlah istri Dan diperhatikan itu istri awak Bukan bini orang Kalau tidak Berarti kita sudah menyia-nyiakan amanah Tidak memberikan hak Orang yang tidak memberikan hak Berartinya Zolib Kata Allah Jangan kamu zalim Karena kezaliman Akan menjadi kegelapan pada hari kiamat Ambo masih pakai handphone Tapi kalau Ambo di rumah Ambo tetap gendong anak Ambo Ambo bawa jalan-jalan Bawa usah somat jalan-jalan Ambo pakai masker Pakai kacau mata Pakai topi Orang tidak kenal Pakai ke mal Pakai kolam renang Tapi yang mudah mandi Mencalik-calik Pakai jalan-jalan Ke pasar Ke pasar Ambo Cuk belanjung Ke pasar Tapi orang tidak tahu Jadi kalau ada Bapak ibu diantara Jamaah Karena seorang Bantu usah somat Patang Ambo Jadi ustaz Teguh kan cuma ceramah Di masjid Tidak Istri tetap bagi perhatian Baunya belanjung ke pasar Mengendong anak Nah itu Tapi jangan acok-acok Mana Janganlah Awak lupa Lama mengendong Nah ini Berbagi Jangan sampai Dia tidak dapat Perhatian Sebab kita bisa menjadi Orang yang Zalib Kepada keluarga Kenapa Allah memberi kita Reziki Pak ustaz Iya Garang orang bertanya Bantu ikum Di antara Asma'ul husna Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Qundus Assalamual Al-Muminul-Muhiminul-Azizul-Jabbaran Takabirul-Khalidul-Bariul-Musawirul-Ghaffarul-Wahhabul-Razzab Hancur Dakek pintu Nangka 2 Al-Razzab Pemberi rezeki Dakek tiap Allah memberi rezeki Mangan yang memberi rezeki Allah memberi rezeki Sebab Rahman Sebab ini sayang Kalau tidak ada sayangnya Tidak ada dapat rezeki Apabila Rahman dengan Rahim Rahman Sadunya dapat Nansakau dapat Dan pezina dapat Dan pamabuk dapat Dan koruptor dapat Sadunya dapat Tapi kalau Rahim Dan dapat Hanya orang yang beriman saja Jadi jangan awak heran Ustaz tetangga ambuk Tidak sembahyang Tidak kuasa Rumahnya gadang Otonya gadang Bininya gadang Sebab Allah itu Rahman Makanya lebih dulu Rahman Dari Rahim Bismillahirrahman Itu sebab Allah sayang Kak Awak Makanya wagi ya Mungkin besoknya bertobat Mungkin esoknya Kembali ke jalan Allah Itu bentuk sayang Allah Kalau awak sabi Ya Rab Rab itu maknanya Tiga Engkau mencipta Ambo Engkau membayai Ambo rasaki Ambo Engkau Dan mengatui Duit Ambo Jadi ketika awak sabi Ya Rab Makanya doa awak Kepada Allah Selalu Rab Jadi Allah itu Tidak sama Bantuk Pabrik Celengan Pabrik Celengan Setelah Diciptanya Celengan Inyon Tak mau Tahu Cula Tanya Celengan Di mana Pabriknya Dan pabriknya Tidak tahu Di mana Bantu itu Juga Mikrofon Pabrik Mikrofon Setelah Mencipta Mikrofon Inyon Tahu Mikrofon Bukan urusan Ambo Allah Tidak Bantu itu Allah Setelah Mencipta Inyon Bayi Rasaki Dan Inyon Perhatikan Itulah Beda Allah Dengan Yang lain Mukhalafatuhu Lil Awadis Hujud Hidam Bako Mukhalafatuhu Lil Awadis Apakah Ayah Tiri Wajib Menafkahi Anak Tiri Misalnya Kalian Anak Lajang Menikah Dengan Janda Perempuan Ini Punya Anak Dari Pernikahannya Yang Siapa Yang Mengasih Nafkah Anak Ini Ayah 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 Yang Nafkah Hak Asuh Siapa Hak Asuh Kalau Anak Belum Akhil Balik Biasanya Ke Ibunya Tapi Nafkah Tetap Dikasih Oleh Ayah Jadi Ayah Dia Yang Nafkah Tapi Walaupun Begitu Kalau Kau Tengok Anak Tirimu Itu Tak Makan Sedangkan Anjing Haus Saja Kita Kasih Minum Apalagi Udah Lamanya Kau Nikahi Anak Apalagi Kau Dapat Bonus Nikah Satu Dapat Tiga Tapi Aslinya Nafkahnya Wajib Adalah Dari Ayah Tapi Kalau Kalian Mau Mengasih Bagus Bernilai Sodapah Baik Ada Orang Dia Memang Ayah Tiri Saya Pak Ustaz Tapi Macam Ayah Kandung Bagus Baik Mengalir Amal Jari Bagaimana Cara Menasehati Orang Tua Yang Sedang Komplik Rumah Tangga Ibu Istri Saya Keluar Dari Rumah Sedangkan Ayah Saya Tak Memperdulikannya Ibu Istri Itu Maksudnya Mah Mertua Sama Ayah Mertua Dudukkan Mereka Baru Tanya Mereka Mau Dibawa Kemana Hubungan Ini Guys Dudukkan Mereka Sebuah Jangan Kalian Menasehatinya Karena Orang tua Tak pernah Menengok Anaknya Itu Besar Orang tua Selalu Menengok Anaknya Kecil Apalagi Kau Menantu Mentang Kau Ustad Mentang Kau Sering Pengajian Dimajid Baitul Rahman Lalu Kau Nasihati Pula Mertua Bapak Mertua Kenapa Kau Tak Memperdulikan Ibu Mertua Untung Kau Kasihan Aku Cabut Nanti Baru Tau Kau Jadi Panggillah Ustadz Satu Ustadz Yang Lembut Jangan Macam Saya Kalau Saya Dibawa Makin Mengamuk Bapak Ustadz Yang Lembut Ustadz Al-Nom Ustadz Al-Nom Pak Bapak Adalah Kepala Kepala Rumah Tangan InsyaAllah Dibukakan Hidayah Doa Usaha Ikhtiar Bapak Ini Punya Hati Ibu Punya Hati InsyaAllah Dilembutkan Allah Hatinya InsyaAllah Ada Usaha Dudukkan Bersama Ada Ustadz Tauziah Ada Doa Ta'ajud Malah Usalli Sunnat Al-Hajad Raka'at Ini Hajad Kulembutkanlah Hati Mak Mertua Dengan Ayah Mertuaku Ini Allah Mudah Mudahan Allah Memberikan Jalan Kalau Mereka Mau Berdamai Maka Diberikan Allah Taufik Antara Keduanya Kalian Kan Udah Tua Tua Pak Bapak Pun Udah Bau Tanah Ibu Kan Tak Lama Lagi Dimakan Cacing Tanah Juga Bagus Kalian Berdamai Apa Kau Bila Mengamuk Dia Cuma Makanya Pakailah Ustadz Yang Santun Yang Lembut Di Yayasan Tabung Wakab Umat Banyak Ustadz Ada Ustadz Yang Khusus Spesialis Bidang Rumah Tangga Minta Kepada Ustadz Al-Nabdinar Atau Hubungi Nomor Kontak Berikut Ini Mana Yang Harus Didulukan Begurban Mengakikahkan Anak Mengakikahkan Diri Sendiri Inilah Masalahnya Kalau Beban Banyak Duit Tak Ada Kalau Duit Ada Selesai Ini 2.600.000 Untuk Kurban Ini 2.600.000 Untuk Akikah Anak Aku Ini 2.600.000 Untuk Akikah Aku Kan Selesai Ini Mana yang Lebih Dulu Dulu Kan Kurban Karena Kurban Tanggung jawab Kita Untuk Diri Kita Sendiri Ini 2.600.000 Aku Kurban Habis Kurban Ternyata Ada Duit Dikasih Allah Maka Akikahkan Anak Karena Anak Itu Tanggung jawab Kita Terhadap Anak Kita Setelah Itu Ada Lagi Duit Baru Akikah Untuk Diri Kita Sediri Karena Sebetulnya Akikah Kita Tanggung jawab Ayah Kita Tapi Karena Ayah Kita Dulu Tak Berduit Dia Pula Udah Meninggal Akikah Boleh Mengakikahkan Diri Kita Sendiri Jelas Insya Allah Cerama saya Selama ini Jelas Yang Mengatakan Tak Jelas Itu Paketnya Tak Ada Anak Saya Lagi-lagi Belum Akikah Kalau Saya Pengen Kurban Bagaimana Hukumnya Pak Ustaz Kalau Duit Ibu Ada 3 Juta 200 Maka Sampaikan Ke Pengurus Masjid Ini 2 Juta 600 Untuk Kurban Saya Ini 2 Juta 600 Untuk Akikah Anak Saya Dua-duanya Dapat Tapi Duit Saya Cuma 2 Juta 600 Mana Yang Didudukan Karena Waktunya Sekarang Dekat Kurban Maka Dudukan Kurban Habis Ini Nabung Tabung 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 Baru Kuatkan Akikah Untuk Anak Tadi Insyaallah Habis Idul Adhan Nanti Diberi Allah Dia Reski 2 700 Belikan Kambing Satu Tapi Anakku Ini Pak Ustadz Yang Mau Akikah Kan Ini Udah Kelas 3 SMP Boleh Akikah Yang Paling Abdul 7 Hari Anak Anak Saya 7 Hari Tak Sanggup 7 Hari 14 Hari Tak Sanggup Hari Ke 14 Hari Ke 21 Tak Sanggup 21 Tau Sama Lagi Tengok Sekali Kami Di Kampung Makan Ayam Dua Kalilah Kalau Ayam Sakit Kami Sakit Maka Sekarang Rezekinya Sudah Ada Orang Yang Umur 40 50 Yang 50 60 Yang 60 Boleh Berkorban Begitu Kata Masyafi'i Imam Nawawi Dalam Kitab Majlum Syarah Muhazzab Boleh Boleh Berakikah Yang Umur 40 50 60 Boleh Berakikah Tidak Penungguan Besok Pagi Kalau Ada Duit Akikah Bisa Besok Saya Kekampar Langsung Korokan Jadi Kewakilkan Aja Besok Akikah Tapi Hanya Akikah Saja Jangan Pula Begundun Perluku Cukur Tidak Pula Ganti Nama KTP Udah Keluar Tiga Kali Jangan Pula Kita Ayun Pake Marhaban Datang Buka Tutup Bisangka Jucu Jadi Tetangga Tetangga Yang Diundang Besok Kalian Makan Tanya Daging Apa Ini Tetap Masalah Kurban Sama Akikah Ada Ustaz Yang Mengatakan Siapa Yang Belum Akikah Tak Boleh Kurban Ini Selalu Jadi Alasan Tiap Tahun Kau Kenapa Tak Berkurban Aku Belum Akikah Tak Ada Hubungan Akikah Sama Kurban Akikah Saya Itu Tanggung Jawab Ayah Saya Terhadap Saya Sedangkan Kurban Tanggung Jawab Diri Kita Terhadap Kita Sendiri Dan Akikah Itu Hukumnya Sunan Muakad Tak Wajib Jadi Kalau Ada Bapak Ibu Yang Belum Akikah Tak Dibu Akikah Sampai Mati Tidak Jadi Masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Selalu Memberikan Kebaikan Dan Keberkahan Kepada Ustadz Amin Ya Rabbal Alamin Perkenalkan Ustadz Saya Mahasiswi Arsitek Tur Dari Undri Saat Ini Dan Kedepan Bumi Akan Semakin Sesak Dan Kompek Begitu Pula Dengan Lahan Yang Tersedia Akan Semakin Sedikit Dan Mahal Merujuk Pada Penggunaan Lahan Sebagai Pemakaman Ditemukan Inovasi Ide Penggunaan Sistem Basement Rusun Bawah Tanah Yang Terintegrasi Sistem Pertanyaan Apakah Boleh Arsitek Muslim Melakukan Hal Tersebut Dan Bagaimana Hukumnya Di Mesir Tanah Pekuburan Itu Tidak Bertambah Tambah Kok Tanah Pemakaman Itu Tetap Tidak Bertambah Sebab Apa Beda Dengan Tanpe Ewa Tanpe Ewa Satu Makam Satu Makam Satu Makam Satu Makam Satu Makam Makam Makin Bertambah Tambah Lama-lama Banyak Lurang Mati Dari Urang Iduit Kalau Di Mesir Tidak Bantu Itu Maroko Ambo Mancaliak Makam Di Maroko Kebetulan Ambo Sampai Tidak Sampai Seminggu Di Maroko Ada Orang Indonesia Meninggal Sampailah Di Pemakaman Jadi Lubang Itu Juga Digali Karyang Di Dalam Sebab Tanah Tidak Becek Bantu Pasir Jadi Lubang Itu Digali Dimasuk Lagi Jenazah Baru Because Sudah Setahun Hilang Hancur Digali Jadi Satu Makam Itu Bisa Banyak Sekali Tidak Perlu Dibangunkan Basement Tapi Dalam Tampe Awak Di Iklim Awak Tropis Tanah Gambut Ingin Dibangunkan Basement Kebawah Boleh Kan Pak Ustadz Raso Rasonya Kalau Untuk Riau Alun Lai Sebab Tanah Masih Law Coba Naik Pesawat Awak Masih Banyak Tanah Kosong Tapi Secara Fikih Hukum Al Aslu Fil Asya Al Ibaha Hukum Asal Segala Sesuatu Boleh Bagaimana Kalau Untuk Pemukiman Orang Hidup Jadi Kalau Kini Ada Pembangunan Kondominium Gedung Pencakar Langit Kata Bagaimana Kalau Dibangunkan Kebawah Al Aslu Fil Asya Al Ibaha Hukum Asal Boleh Kapan Dia Jadi Arab Kalau Menimbulkan Mudarat Dibangun Kebawah Distriknya Lebih Mahal Kenapa Karena Lampu Mesti Hidup Terus Kalau Kalau Tidak Tak Pakai AC Sebab Ada Api Di Bawah Ini Jadi Hukum Asalnya Boleh Sampai Ada Mubarak Maka Dia Menjadi Jatuh Kepada Haram Dalam Solat Berjamaah Apakah Makmum Wajib Membaca Al-Fatihah Mazhab Shafi'i Makmum Wajib Baca Al-Fatihah Dalilnya La Solata Tidak Sah Solat Liman Lam Yakra Bifatihah Til Kitab Kalau Tak Baca Al-Fatihah Tak Sah Solat Mazhab Apa Itu Shafi'i Mazhab Hanafi Makmum Tak Perlu Baca Fatiha Karena Bacaan Imam Sudah Menanggung Bacaan Makmum Makmum Itu Diam Banyak Mazhab Apa Itu Mazhab Maliki Tengok Dulu Solat Apa Kalau Solat Solat Yang Bersuara Maghrib Isya Subuh Jumat Idul Fitri Idul Adha Makmum Tak Perlu Baca Al-Fatihah Karena Telinga Makmum Sudah Mendengar Bacaan Imam Tapi Kalau Solat Yang Tak Berbunyi Zuhur Asar Maka Makmum Tetap Mem Baca Mazhab Maliki Ulang Balik Santri Satu Orang Tiga Mazhab Tentang Baca Al-Fatihah Bagi Makmum Satu Makmum Wajib Membaca Al-Fatihah Mazhab Kedua Makmum Tak Perlu Baca Al-Fatihah Karena Sudah Ditanggung Imam Mazhab Ketiga Kalau Solatnya Besuara Jahar Makmum Tak Perlu Baca Tapi Kalau Solat Nyesir Makmum Membaca Karena Telinganya Tak Mendengar Jelas Yang Tak Jelas Itu Nanti Setelah Seminggu Lagi Tak Jelas Misalnya Dalam Keadaan Telat Saat Imam Sudah Ruku Masuk Ke Dalam Masjid Allahu Akbar Kata Imam Maka Kata Hadis Kalau Kamu Mendapati Imam Ruku Segeralah Kamu Ruku Tapi Jangan Lupa Takbir Ratul Ini Jangan Kena Ruku Allah Ruku Tak Kapan Dia Pasang Niat Niat Takbir Baru Takbir Intiqol Takbir Yang Pindah Pindah Itu Namanya Takbir Intiqol Takbir Pindah Takbir Tuli Rahim Dulu Allahu Akbar Habis Itu Takbir Intiqol Allahu Akbar Dapat Satu Rukaan Mana Bacaan Fatiha Bacaan Fatiha Ditanggungi Walaupun Mazhab Shafi Ustaz Bagaimana Caranya Bisa Ikhlas Dengan Takdir Allah Atas Kejadian Yang Tak Disukai Padahal Apa Yang Diajarkan Untuk Rukut Islam Itu Sangat Luar biasa Dalam Perjalanan Hidup Saya Sejak 1977 Sampai 2023 Ya Sekarang Kira-kira Lebih kurang 26 27 Tahun Pemurni Kan Bukan Masalah Alka Masalah Rasa Banyak Sekali Yang Saya Inginkan Tak Sesuai Dengan Yang Diinginkan Allah Yang Terjadi Keinginan Saya Itu Keinginan Allah Keinginan Allah Dan Saya Tidak Suka Saya Marah Saya Risau Tapi Ternyata Setelah Sekian Tahun Oh Rencana Allah Itu Kita Hanya Bisa Tiga Berusaha Yang Kedua Berdoa Setelah Itu Bertawak Tapi Jangan Langsung Ke langkah Ketiga Ini Yang Tak Betul Berusaha Dulu Habis Berusaha All Out Berdoa Habis Berdoa Bertawakal Setelah Itu Serahkanlah Jadi Jangan Belum ada Bapak Sudah Tawakal Maksud Ditanya Abang Gimana Bisnisnya Kita Serahkan Pada Allah Itu Tak Betul Itu bukan Ajaran Islam Tiga Tiga Itu Mesti Dilakukan Jadi Dalam Perjalanan Banyak Sekali Hal-hal Yang Menurut Saya Kalau Sesuai Keinginanmu Dengan Keinginan Allah Allah Ingin kau Bersyukur Kalau Tak Sesuai Keinginanmu Dengan Keinginan Allah Allah Ingin kau Bersabar Di balik Sabar Itu ada Hikmah Yang luar biasa Tapi Kan Ngomongnya Jangan Nainak Pas Menjalankannya Oh Sakit Bagaimana Cara Menghilangkan Sakitnya Pertama Ngaj Ngaj Itu Menghilangkan Sakit Ikuti Pengajian Pengajian Yang Kedua Sholat Yang Ketiga Zikir Apalagi Di Pekan Baru Ini Banyak Sekali Majlis Majlis Pengajian Apa Hukum Membuka Aib Orang Lain Yang Sudah Puluhan Tahun Nampak Tamo Ayat Kurat Nangka Dua Orang Namanya Bui Aib Orang Lain Maka Doso Orang Itu Bapindah Kainyo Amal Inyo Tarawih Inyo Sedekah Bapindah Kaurang Nantinya Sabui Aib Nangka Tiga Sebelum Inyo Mati Inyo Melakukan Aib Orang Nang Inyo Ribah Jadi Kalau Inyo Menceritakan Aib Orang Korupsi Maka Sebelum Inyo Mati Inyo Pasti Akan Korupsi Kalau Inyo Menceritakan Aib Orang Apa Aib Oh Orang Itu Kau Kau Menipu Sebelum Mati Inyo Akan Menipu Lalu Nggak Boleh Awak Sabui Kesalahan Orang Boleh Dalam Tiga Kasus Boleh Bukan Ribah Namanya Dalam Tiga Kasus Patamu Bersaksi Di Pengadilan Ambo Hakim Batanya Batanya Buka Saksi Saksi Benarkah Saudara Melihat Tindakan Korupsi Ini Sebenarnya Saya Mau Jawab Pak Hakim Tapi Kata Ustaz Somat Tak Boleh Boleh Bercerita Sebab Dalam Keadaan Bersaksi Dua Batanya Fatwa Assalamualaikum Bersambung Orang Orang Lain Jangan Tetipu Ambo Patang Kanai Buya Kanai Ambo Ampe Ratui Juta Maka Buya Jangan Ampe Kanai Tapi Sabi Sekali Sajo Kalau Sampai Dua Tiga Kali Itu Bukan Menyelamatkan Orang Tapi Memang Hobi Bagaimana Hukum Imam Sesama Perempuan Perempuan Imam Makmumnya Juga Perempuan Apakah Dia Mengeraskan Suara Ya Salat Tarawih Ibu Ibu Semua Bismillahir Rahmanir Rahim Tak Ada Laki-laki Tidak Boleh Laki-laki Mendengar Suara Perempuan Dalam Solat Kebetulan Ibu Buat Buka Bersama Kemudian Habis itu Solat Isya Dan Tarawih Perempuan Panitia Semua Perempuan Santri Perempuan Dengan Ustazah Sesama Santri Perempuan Kalau Saya Kebetulan Tak ada Mereka Solat Sesama Dia Berjamaah Kalau Zuhur Asar Tak Berbunyi Kalau Maghrib Isya Tetap Berbunyi Ketika Di Samping Rumah Ada Laki Laki Panggil Dia Suruh Jadi Imam Kalau Laki Laki Iya Sini Kau Jadi Imam Kata Dia Aku Tak Bisa Jadi Imam Maka Sesama Perempuan Jadi Imam Kalau Tak Laki 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 Yang Bisa Jadi Imam Kalau Bisa Jadi Imam Dia Maju Jadi Imam Jelas Kita Kerja Melebihi Waktu Jam Kantor Apakah Kita Termasuk Orang Yang Menzolimi Diri Sendiri Tidur Matamu Punya Hak Kasih Dia Tidur Tidak Boleh Tahajud Dari Isya Sampai Subuh Tak Tidur Malam Haram Istrimu Punya Hak Kasih Dia Perhatian Tak Boleh Kerja Terus Tak Pulang Pulang Dari Kantor Karena Ada Yang Perlu Perhatian Di Ruang Anak Dan Istri Bisa Sahud Nyusun Jadwal Bagaimana Semua Dapat Santri Dapat YTWU Dapat Jalan Kamboja Rimbu Panjang Dapat Kantor Kantor Di Pekanbat Semua Dapat Saya Sudah Atur Saya Insya Allah Tidak Zalim Tidak Ani Lalu Kemudian Masuk Kantor Jam 8 Pulang Jam 4 Mestinya Jam 4 Sudah Pulang Lembur Sampai Jam 8 Apakah Itu Termasuk Ani Tidak Kenapa Karena Nanti Habis Jam 8 Malam Atau Jam 9 Dia Akan Pulang Masih Ada Istirahat Masih Ada Lagi Waktu Untuk Dengan Keluarga Yang Penting Dengan Keluarga Itu Bukan Kuantitas Tapi Kuat Quality Time Bagaimana Kita Di Rumah Sudah Tahu Kerja Dari Jam 8 Pagi Sampai Jam 4 Sore Macet Lagi Di Jalan Sampai Jam Rumah Jam 6 Abis Azan Maghrib Volat Maghrib Tinggal Lagi Potong Mandi Potong Solat 9 10 Cuman 2 Jam Handphone Mati TV Mati Laptop Mati Gunakanlah Untuk Istri Untuk An Jangan Lagi Habis Untuk Datang An Membawa Lembaran Papa Papa Ini Tadi Nilai Di Sekolah Bagus Diputuh Pula Ada Anak Resvol Datang Dia Mau Menunjukkan Prestasi Dia Tadi Di Sekolah Dapat Penghargaan Dengarkan Bacaan Amaya Tasaalud Kapan Lagi Dia Mendapatkan Memangnya Ustadz Ada Jalan Jalan Kemual Ada Ustadz Memangnya Ada Jalan Jalan Ada Gimana Ustadz Jalan Jalan Pake Masker Pake Topi Selalu Saya Jumpa Jaman Jempol Dipanggil Ustadz Dengan Jawa Dengan Santri Jadi Jangan Sampai Ada Orang Yang Punya Hak Terhadap Diri Kita Ayah Mbak Yang Masih Hidup Yang Udah Meninggal Setiap Menjelang Kuasa Saya Wajib Ulang Membawa Buat Kenduri Sedekah Almarhum Almarhum Ada pun Paket Tiap Bulan Sejak Meninggal 2019 Sampai Sekarang 2023 200 paket Tak kosong Dari Saya Sendiri Dan Dibantu Sampai Hari Jangan Lupakan Orang Yang Lalu Yang Ada Sekarang Karena Kita Berada Di Keliling Orang Ustadz Tuh Jatah DBI Tidak Ada Ini Tidak Tidak Pakaian Saya Waktu Mau Tidur Seksi Pak Ustadz Tapi Masih Pakai Baju Pakai Baju Tidur Kanya Kalau Surang Di Kamu Tidak Ada Orang Lain Pakai Baju Tidur Pakai Piyama Walaupun Padusi Pakai Celana Pendek Pakai Baju Pendek Tidak Baah Asal Jangan Buka Aurat Bukal Lazoh Aurat Nam Barek Sebab Walaupun Awak Surang Tetap Ada Malaikat Nam Mengawasi Inna Alaikum La Hafizin Kiraman Kat Tidin Ya Alamun Nama Taf'ilun Tetap Awak Menutup Aurat Tetap Awak Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ada Statement Mengatakan Sulit Orang Dapat Anak Karena Ada Dosa Yang Menghalangi Jadi Kalau Gitu Orang Yang Berzina Itu Tak Ada Dosa Dia Logika Apa Orang Yang Berpikir Gini Mesti Diantukkan Kepala Ketiang Jadi Orang Yang Berzina Dapat Anak Itu Tidak 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 Dosa Dia Makanya Beragama Itu Rasional Berpikir Allah Kasih Kita Akal Kurang Aka Minum Aka Tidak Ada Makan Utak Utak Kalau Demikian Bagaimana Yang Alim Ustazah Yang Sulit Dapat Anak Nabi Ibrahim 86 Tahun Baru Dapat Anak Berdosa Rupanya Nabi Ibrahim Kalau Sampai Kita Menuduh Nabi Ibrahim Berdosa Rusak Akidah Kita Karena Nabi Itu Maksum Tak Berdosa Allah Cuma Ingin Melihat Ibu Sujudnya Lebih Lama Allah Cuma Ingin Melihat Bapak Berdoa Meneteskan Air Mata Tidak Ada Yang Sulit Bagi Allah Menikah Dengan Sarah Apa Kata Orang Sarah Mandul Takkan Punya Anak Menikah Nabi Ibrahim Dengan Hajar Hajar Melahirkan Anak Namanya Is Ma'il Umur Nabi Ibrahim 86 Tahun Setelah Umur Ismail 13 Tahun 86 Tambah 13 99 Tahun Mengandung Sarah Sarah Yang sudah Tua Yang Kata Orang Mandul Tak Punya Mengandung Sarah Lahir Anak Laki Laki Namanya Is Is Ishaq Ismail Lahir Dua Kali Nyeri Gara 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 Haji Awak Yang Ceramah Dia Pula Nying Dosa-dosa. Padahal hari-harinya ahli rajin ibadah. Dosa sebenarnya apa yang bisa menghalangi. Malah sering tidak jelas buat dosa. Malah mudah dapat anak. Banyak orang tak sholat, tak puasa. Bersin dia. Hamil istrinya. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Kata orang kau berkusuk di sana, pijat. Dapat pahala. Kau ikut di sana, aku pungtur, dicucuk pakai jarum. Dapat pahala. Kau minta doa orang soleh sana. Dapat pahala. Karena ikhtiar dalam amal soleh itu juga termasuk ibadah. Bagaimana mustad? Seorang wanita, istri yang bekerja membantu perekonomian suami. Apa ada batasannya? Lima. Yang pertama, izin suami. Bang, aku mau kerja. Awas kalau tak kau izinkan. Tak bisa. Bang, aku mau kerja. Nah, karena aku tengok bahwa pakir miskin. Susah kan ini. Aku ini kan sarjana. Aku ini S1. Kesalahanku dalam hidup ini cuma satu lah bang. Jatuh cinta sama kau ini lah salah. Tapi cumanlah bang. Cinta ini kan tak bisa memilih. Kata usaha sobat. Nah, jadi izinkan aku kerja. Biar bisa kuat kau pakir miskin. Tawa, izin suami. Yang kedua. La tabar rajana tabar rujal jahiliya til ula. Jangan bersoleh-soleh jahiliya. Ibu berangkat ke kantor itu pudandanannya biasa aja. Aku pak ustad, kalau aku tak berbedak, mukaku pucat. Macam nyiblorong sundil bolong, melampir suserneson. Boleh pakai bedak yang warnanya sewarna kulit. Aku kalau tak pakai minyak wangi pak ustad, bau bawang bombayi. Boleh pakai parfum yang menghilangkan bau. Jangan sampai pakai yang baunya menyengat sampai satu kantor itu pingsan. Jangan bersoleh-soleh jahiliya. Biasa aja. Sampai nanti kawan-kawanmu akan berkata. Kok aku tengok biasa aja, tapi kami terpukau semuanya. Apa sih skincare-nya? Aku tak ada pakai-pakai skincare. Terus, ini bekas air wudu. Oh, jadi kau sangka kami tak yambung semua. Yang ketiga. Apa maksudnya jangan memukulkan kaki ke lantai? Sengaja dipakai gelang kaki kanan-kiri gemerincing. Pas masuk kantor, kerincin, 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 kerincin. Semua derik. Enggak tahu. Membuat perhatian. Perempuan yang ingin diperhatikan, berarti kurang perhatian di ruang. Yang keempat. Jangan bersuara mendesah-desah mendayu-dayu. Apalagi yang bagian pelayanan masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kantor dinas. Iya, betul. Jangan mendayu-dayu. Waalaikumsalam. Ini kantor dinas ya? Iya. Kenapa tak boleh bersuara mendayu-dayu? Tidak boleh perempuan bersuara mendayu-dayu. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara itu, dia langsung error. Yang kelima. La tusatiran nam ra'atun illa ma'adhi ma'ramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki perempuan tak wahrah. La yafluwanna rajulun ma'amraatin illa ma'adhi ma'ramin. Tak boleh berdua-duaan kalau makan bertiga-berempat. Jalan bertiga-berempat. True story. True story kisahnya tak? Habis saya ikut Pak Jumat. Turun dulu. Datang laki-laki memegang kaki saya menangis. Tunggu, tunggu dulu, tunggu. Tahan dulu. Aku mau sholat Ba'diah dulu. Selesai sholat-sholat Ba'diah. Nah, nangislah. Kita kalau orang datang mengadu, sebetulnya dia tak mau apa-apa. Dia cuma ingin ada orang mendengar kelup kesahnya. Nah, dengarkan dia. Udah habis selesai, apa masalahnya? Istri saya, Pak Ustadz, dekat dengan kepala dinas. Kemana-mana pergi keluar kota. Saya yang mengantarnya, Pak Ustadz. Pak, jaga istriku ini ya, Pak ya. Rupanya memang betul-betul dijaganya, Pak Ustadz. Dijaganya, Pak Ustadz. Aku udah menganggapnya ayah, Pak Ustadz. Sekarang aku udah tahan lagi, Pak Ustadz. Rupanya orang itu udah gue buat macam-macam, Pak Ustadz. Cimana nih, Pak Ustadz? Lalu saya bilang, Cinta kau sama dia, cinta Pak Ustadz. Sayang kau sama dia, sayang Pak Ustadz. Pindahkan bini kau dari kantor itu ke tempat lain, Jauhkan dia, putuskan hubungannya, Kau jaga dia, tahajud kau malam, Berzikir bersama, Perbaiki. Siap, Pak Ustadz. Ya, sebulan sesudah itu datang lagi. Cuma tak tahan, Pak Ustadz. Terbayang-bayang terus, Pak Ustadz. Tidak ada laki-laki yang siap menerima bini yang sudah diobok-obok. Jaga itu, eh perempuan. Tak siap dia menerima. Tak tahan, saya Pak Ustadz. Terbayang saya terus wajah dia, Pak Ustadz. Entah apa-apa yang dia buat, Pak Ustadz. Berarti jawaban kau yang bulan lalu itu tak betul. Memang tak betul, Pak Ustadz. Laki-laki ini tak bisa. Laki-laki itu punya superior. Laki-laki itu menganggap dirinya hebat. Laki-laki itu menghadapnya, Menganggap kau lah satu-satunya hanya cinta kepada aku saja. Gitu, Ustadz kok tahu. Aku laki-laki. Nangka kalian perempuan jangan macam-macam. Kalau pernah kalian mau buat macam-macam, Kalian tobat saja. Tak usah kalian ceritakan. Tobat saja. Bang, aku tobat. Apa dosa kok? Diam, tak usah kalian tanya. Karena orang ini tak bisa menerima. Tak bisa dia menerima. Orang barat yang hidupnya bebas, Yang hidupnya macam maaf, cakap binatang. Saya dikirimkan gambar. Seorang perempuan mengaku ketemu pacarnya Di rumah makan, Sepuluh menit cuma, Tak bisa diterima oleh suaminya. Laki-laki itu egois. Memang. Kalau mau laki-laki yang tak egois, Bencong lah. Maka kalian perempuan, Aku sampaikan hati-hati. Walaupun nampaknya saya tausiah di sini, Tapi sesungguhnya video ini ditonton oleh semua kantor binas, Dimanapun perempuan berada. Jadi, jaga baik-baik. Lima syarat itu. Silahkanlah bekerja. Gajinya, Pak Ustadz, Suami begaji 10 juta. Istri begaji 10 juta. Apa bedanya? Dalam gaji suami, Ada nafkah istri dan anak. Tapi dalam gaji istri, Tidak ada nafkah apa-apa. Itu beda. Gaji laki, Ada untuk berbuat. Gaji kalian berbuat, Bersih. Tapi karena kalian sayang, Sama si pakir miskin tadi. Gaji kau pakai untuk abal ya. Apa kata dia? Bar, Jangankan gaji ini. Nyawa kekasih sama bebel. Apakah belum cukup lagi STNKB-PKB Yang udah kau gadaikan itu? Nenini anbi hasil of fair. Pakailah, Pak. Perempuan ini kalau dia udah sayang, Semua dia serahkan. Betul kan, Pak? Tengok. Jadi tadi pas ku tanya, Diam. Pas ini, Iya, kata-kata. Angkatnya macam-macam sama perempuan. Makanya laki-laki tak boleh berzakat kepada istri. Bapak banyak duit. Lalu Bapak bilang, Istriku, Aku dapat uang 100 juta. Ini zakatku 2 juta setengah. 2 setengah persen. 100 juta 2 setengah persen. Ini ku kasih kau 2 setengah persen. Sekaligus belanja kita. Tak bisa. Suami tak bisa berzakat ke istri. Tapi istri bisa berzakat ke suami. Bang, Aku kan bisnis woman nih, Bang. Duitku banyak. Ini zakatku ya. Kau kan masuk dalam asnab yang lapan tuh, Bang. Kedua orang tua sudah meninggal. Kebetulan almarhum ayah PNS. Jadi saya dapat pensiunan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat mal? Kalau seorang ayah meninggal, keluar pensiunnya, siapakah yang berhak menerimanya? Yang pertama istri, seperlapan kalau ada anak. Yang kedua anak laki-laki, dua kali bagian anak perempuan. Sisanya anak perempuan. Tak boleh diambil satu anak. Tak boleh diambil satu istri. Karena itu terhitung wari. Warisah. Apakah saya mengeluarkan zakat? Ini dapat dari pensiun ayah. Ini dapat dari kebun sawit. Ini dapat dari hasil jualan. Ini dari SPPD keluar kota. Uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Gabungkan semua total, dihitung baru keluarkan zakat. Jangan yang dihitung cuma gaji aja. Ada orang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta. 2,5 persen. Kalau 1 juta, 25 ribu. Kalau 10 juta, 250 ribu. Kalau 100 juta, 2 juta setengah. Kalau 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan ibu semua pendapatannya setahun 1 miliar lebih. Amin. Keluarkan zakat 2 juta setengah. Total semua. Bolehkah kita istighfar pada waktu sebelum tidur? Wallahi demi Allah. Inni la astaghfiru ila Rabbi wa atubu ilaih. Ambo bak istighfar kepada Allah. Kecik Nabi SAW. Mi atamara. 100 kali. Sehari semalam. Maka banyak-banyak awak beristighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Setiap kesempitannya dilapangkan Allah. Orang dan rajin beristighfar, 3 balasannya. Nampak tahu? Kalau duitnya sampai, dilapangkan Allah. Wami kulli amin faraja. Kalau susah, disanangkan Allah. Nangka 3. Warazakahu min haidhul layak tasim. Di lagi dapat rasaki dari jalan dan indah disangko-sangko. Tapi dalam Quran, ada 6 keutamaan orang dan suka istighfar. Fakul tustafiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dosanya diampuni. Yursili sama'alaikum min rara. Ditorunkan hujan lebat. Wayum didikum bi'amualin. Diagi harato. Wabanin dapi ana. Wayaja'an lakum jannatin. Diagi taman-taman nan wubuah-buah. Wa anhara. Air sungai yang mengalir. 6 dalam Quran. 3 dalam hadis. 9 keutamaan orang. Maknan syukur beristighfar. Istighfar 5 saja. Pagi, patang, siang, malam. Asal jangan di WC beristighfar. Nggak boleh menyambut nama Allah dalam WC. Sebelum masuk itu awak sahwi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaif. Di dalam enggak boleh. Ada saudara saya. Mak kecil kali kertasnya ini. Ada keluarga saya. Di keluarga kami dia terbilang mampu. Sama orang lain dia sangat royal. Tapi sama saudara sendiri dia sangat perhitungan. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Kita ini disuruh bersedekah ke siapa duluan? Keluarga dulu. As-sadaqatu ala'l-qurba. As-sadaqatu ala'l-fukhara. Sadaqah. Bersedekah kepada orang miskin nilainya cuma satu. Was-sadaqatu ala'l-qurba. Sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada keluarga nilainya dua. Sedekah dan silatu rahim. Ada kerabat sekaligus tetangga. Dia dulu. Ada tetangga tapi bukan kerabat. Level dua. Ada kerabat yang bukan tetangga. Yang paling dekat yang ring satu. Kerabat dan tetangga. Habis itu baru kerabat yang bukan tetangga. Habis itu baru tetangga yang bukan kerabat. Empat puluh rumah ke depan. Empat puluh ke belakang. Empat puluh ke kanan. Empat puluh ke kiri. Itu tetangga kita. Jadi saya tinggal di sini. Empat puluh ke sana. Empat puluh ke sana. Empat puluh ke sana. Empat puluh ke sana. Tak boleh ada orang miskin. Sampai ada orang makan di kampung ini. Tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Tetangganya kelaparan. Itulah perlunya kita bersetelahim tahu. Ustazah-Ustazah ini saya minta berkeliling. Datang laporan. Yang ini Ustaz anaknya kecil. Tidak minum susu. Karena tak ada duit beli susu. Dikasih anak minum teh manis. Bahaya. Tak boleh bayi kasih teh manis. Suruh Ustazah datang. Bawakan. Yang ini kerjanya begini. Tak ada cukup. Yang ini meninggal suaminya. Yang ini. Saya tak keliling. Ustazah suruh cari keliling. Tidak boleh ada orang tak mampu. Yang sampai Ustaz Somat. Bagi ke suku Talang. Ke bagian Benio. Lingkungan sendiri tak ada. Ustaz Somat ceramah ke sana kemari. Di jalan Kamboja sendiri tak ada. Kita pengajian di jalan Kamboja. Pengajian juga tempat lain. Berbagi di tempat lain. Berbagi juga di sini. Kalau ada yang takut. Malu. Lapor ke Ustazah. Saya segan dengan Ustaz Somat. Lapor ke Ustazah. Apa yang saya lakukan. Sikap saya bagaimana. Kepada suami. Yang tak suka sama keluarga saya. Pak Tamo Ambo sampaikan ke suami-suami. Bahwa kalian berjumpa dengan istri kalian itu. Setelahnya berumur 20-25 tahun. Tidak Buya. Bini yang buang 40. Ayo setelah 40 tahun. Sebelum 25 tahun itu dia di mana. Dia dikandung emaknya 9 bulan 10 hari. Dia dibesarkan ayahnya. Berapa kali ayahnya tak jadi beli baju hari raya. Demi untuk sekolah istri. Emaknya tak jadi menyuap nasi. Gara-gara mengendong dia. Setelah dia selesai S1. Barulah dinikahkan dengan engkau. Sekarang kau tak suka orang tuanya. Kamu waras. Menikah bukan hanya sekedar laki-laki dan perempuan. Menikah adalah menghubungkan dua keluarga besar. Kenapa bapak itu mau menyerahkan anaknya. Dia sekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Teller, S-Tendol, S-Doger. Kenapa mau dia menikahkan? Karena Allah yang menyuruh. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan kitab suci Al-Quran. Yang dibeli di pasar pagi kamp selasa. Kenapa dia mau menikahkan engkau dengan anakmu? Kau bukan ganteng. Kau bukan kaya. Karena Allah menyuruh. Sekarang setelah dinikahkannya. Kau benci pula dengan ayahnya. Kau benci pula dengan emaknya. Kau benci pula. Kalau ayahmu. Eh. Masih suha-masih suha. Yang calon suami-suami. Kalau ayahmu sayang samamu. Kalau amat engkau sayang ke engkau. Maklum. Karena kau anaknya. Tapi mertuamu sayang kepada engkau. Padahal kau bukan siapa-siapa. Anak gadisnya dikasihkannya kepada engkau. Itu karena Allah yang melembutkan hatinya. Mau ibu-ibu mengasih anak gadis. Ibu ke anak-anak lajang yang soleh-soleh ini? Berat. Berat. Renungkan sekali lagi. Pikirkan baik-baik. Salah Allah. Rabuna. Al-Nur. 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 Al-Mur. Al-Mur. Al-Nur.